Si SIM card-nya, biasanya Si SIM card-nya itu tidak terbaca Si kameranya itu tidak jalan Si HP-nya malah hampir heartbreak Oke, kembali lagi bersama FixMe Di sini saya Fadil akan menjelaskan lebih lanjut Mengenai ROM abal-abal dari Xiaomi Atau ROM distributor Atau juga ROM tidak resmi Awalnya tidak akan membahas panjang lagi Mengenai ROM abal-abal Xiaomi ini Tapi jika kalian sudah melihat Pembahasan dari FixMe tentang Redmi 5 Plus Ada videonya di deskripsi di bawah Di situ kami menjelaskan tentang Kenapa sih Xiaomi Redmi 5 Plus itu harus diganti Cepat-cepat ke ROM resminya Dibandingkan lama-lama ROM distributor Di situ kami hilang menjelaskan Si ROM distributor itu merusak Tapi setelah membaca komen-komen di video tersebut Banyak yang tidak percaya Banyak yang bilang Itu hanya untuk promosi Itu bohong yang merusak itu Yang merusak hardware itu Namanya dilempar, salah casan, voltase dan sebagainya Tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut Di sini saya tekankan Saya tidak bermaksud untuk promosi Di sini saya hanya bermaksud untuk Mungkin lebih menjelaskan Untuk mengkonfirmasi Untuk memperjelas Bahwa kerusakannya itu maksudnya apa Di ROM abal-abal di sini Dan mungkin kalian juga bisa lihat dulu sebelumnya Untuk video bagaimana sih Cara kita mengecek ROM abal-abal di Xiaomi Apa itu ROM abal-abal dan kenapa Ada di kolom deskripsi Jika kalian belum melihatnya bisa di klik dulu Lalu sebelum menjelaskan tentang si ROM abal-abal juga Di sini saya akan perkenalkan sekilas sedikit Tentang fix me itu apa Sebenarnya saya pribadi akan membuat video tersendiri Tentang fix me itu apa Karena kerjanya bagaimana Dan bagaimana tim kami bekerja Tapi di sini saya akan menjelaskan sekilas Jadi fix me itu sudah berjalan 4 tahun lebih Yang kerjanya servis HP di bidang software Lebih singkatnya seperti itu Jadi kami tukang HP Tukang reparasi HP Jika kalian ingin melihatnya Dan ingin mengetahui kami untuk lebih lanjut sekarang juga Kalian bisa melihatnya di situs kami Di inifixme.com Atau melihat sosial kerja kami Di Instagram kami Inifixme Jadi memang benar software itu bisa merusak hardware Sebelum lebih fokus terhadap si ROM abal-abal ini Jika kalian pernah atau pernah mencoba atau pernah mendengar Jika misalkan HP Android kalian itu di root Atau misalkan di install ulang Atau pokoknya di retak-atik Ya install ulang atau di root Atau mungkin juga di custom room Seperti itu Jika kalian salah langkah itu bisa merusak hardware-nya Jika kalian Biasanya jika kalian misalkan salah meng install ulang Salah root Pokoknya salah langkah itu akan merusak IMMC-nya Atau UFS-nya IMMC atau UFS itu jika di laptop atau di PC Itu hard disk internalnya Jadi jika kalian memang salah langkah Apa Mengotak atik Android kalian Itu Apa Salah langkah Salah metode atau salah bahan Itu bisa merusak IMMC Biasanya Antara Apa sih Untung-untung itu bisa Apa Masih bisa diselamatkan Atau boot loop Kalau tidak hard break Seperti itu Dan biasanya Yang memang melawan rusak Jika di retak-atik itu Yang berprosesor Mediatek Biasanya Jadi itu penjelasan sekilas tentang Bagaimana si software Bisa merusak hardware Jika Secara sengaja Dan sebenarnya jika misalkan Pas otak-atik root Dan sebagainya Jika misalkan di Apa Di install ulang Tidak bisa Sebenarnya masih bisa di Pokoknya otak-atik Lebih ribet Ada alatnya khusus Tapi itu sudah masalah teknis Bagian Ya pokoknya bagian otak-atik Pokoknya ribet lah Jadi Saya tidak akan menjelaskan bagian teknis Secara membenarkan Si Apa HP Yang Salah root Atau salah Pokoknya Salah tak-atik Itu Pokoknya bisa rusak Hardware Jika memang Sudah di install ulang Atau dibenarkan secara software Tidak Bisa Itu harus dibenarkan Hardware-nya Nah lalu bagaimana sih Si ROM abal-abal itu Merusak Jadi MIUI abal-abal itu Kenapa bisa Merusak Si Hardware Jadi Software MIUI-nya itu Sudah dimodifikasi Sedemikian rupa Oleh si distributor Pihak distributor Untuk mengisi iklan Dan iklannya itu Atau Iklannya Atau misalkan Ada program yang Kita tidak tahu Atau kita tidak diinginkan Itu Bisa mengganggu Performa Si HP tersebut Dan memang Ada Aspek lain Yang membuat Si HP itu Tidak Bisa berjalan optimal Karena sudah Dimodifikasi Dan tidak juga Bisa di update Oleh Pengguna Yang penting Si ROM distributor Dan si HP-nya itu Bisa dipakai Oleh pengguna Ada bahasa Indonesia Ada Playstore Dan tulisannya MIUI Global Jadi hanya Empat aspek itu Yang dipendingkan Oleh distributor Tidak mementingkan Kinerja HP Dan update Kotanya Dia hanya Mempentingkan Empat hal itu Dan karena Hanya mempentingkan Empat hal itu Tidak memikirkan Haspek Performa Battery Dan sebagainya Dan itulah Yang membuat Rusak Si HP Memang Jika kalian Misalkan Membeli Xiaomi Yang sekarang Misalkan Redmi 5 Plus Atau Redmi 4X Atau Pokoknya Angkatan Redmi Setelah angkatan Redmi 3 Memang Program Atau Iklan Atau Aplikasi Yang lain Yang dimasukkan Kedalam HP itu Tidak Sangat Banyak Dibandingkan Seri Redmi 3 Atau Redmi 2 Atau sebelumnya Dan Karena Seri Redmi 3 Dan kawan-kawan Dan sebelumnya Yang dipasang ROM abal-abal Itu banyak Iklan Jadi Sangat Mengganggu Performa Jadi Sekirja HP itu Terganggu Oleh Program Yang tidak Diinginkan Oleh Si Mesin Xiaomi Sebenarnya Jadi Kerjanya Berat Kinerja RAM Terganggu Prosesor Terganggu Kadang Restart Pada Zaman Redmi 3 Sebelumnya Sering Terganggu Tidak optimal Padahal Jika Apa Misalkan MIUI Resmi Misalkan MIUI 7 Jika Misalkan Lagi dan sebagainya Kan tinggal Di update Pasti ada Teratasi Tapi Karena Si MIUI Apal-apal Tidak Bisa Di update Dalam program Tersebut Jadi Selain efeknya Sering lag Biasanya Jadi Panas Si HPnya Overheat Jadi Seringnya Masalahnya Efek Fisik Yang pertama Adalah Si Panas Overheat Dan Biasanya Jika HP Sering Overheat Biasanya Yang terkena Dampaknya Yang paling Awal Yang paling Mudah Si SIM Card Biasanya Si SIM Card Tidak Terbaca Tidak Bisa Mendeteksi SIM Tidak Bisa Mendeteksi Sinyal Kalaupun Misalkan Masih Bisa Mendeteksi Sinyal Biasanya Itu Hanya Bisa Hanya Bisa 2G Atau Misalkan Sinyalnya 3G Atau 4G Tapi Luplap Ilang Nah Seperti Itu Saat Zaman Dulu Saat Zaman Redmi 3 Kebawah Dan Efek Yang Seberikutnya Setelah Misalkan Si Overheat Berkelanjutan Dan Tidak Kunjung Diganti Si Software MIUI Efek Biasanya Terkena Kameranya Jika Kalian Misalkan HP Sering Panas Misalkan Bukan Mengakai HP Xiaomi Sering Efek Panas Sekaligas Yang Panas Berkelanjutan Memang Tidak Semua Untuk Xiaomi Yang Kasus Dari Pelanggan Pelanggan Yang Pernah Ditang Ke Kami Biasanya Efeknya Si Kameranya Tidak Jalan Biasanya Kameranya Tidak Bisa Dibuka Kadang 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 Tidak Tidak Bisa Dibuka Total Kadang Hanya Kamera Depan Saja Yang Bisa Dibuka Itu Efek Yang Menengah Dan Efek Yang Lebih Parah Adalah Tiba Tiba Si Suka Sering Restart Tapi Intense Dan Efek Dari Intense Panas Dan Intense Restart Biasanya Terkena Otak Dan Otak 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 Dan IMMC Biasanya Dan Biasanya Yang Tidak Terlanjur Tidak Kunjung Diganti Itu Si HPnya Malah Hampir Heartbreak Seperti itu Ini Dari Pengalaman Yang Kami Pernah Tanganin Tidak Semata-mata Mungkin Tidak Kami Tidak Memerusi Tidak Bermaksud Misalkan Menghasil Bagaimana Itu adalah Kasus Zaman Redmi 3 Sebelumnya Karena Memang Zaman Redmi 3 Sebelumnya Itu Parah Sekali Iklannya Nah Jika Jamannya Redmi 4 Kesenak Ke Redmi 5 Sekarang Memang Blood Wired Wired Tidak Terlalu Parah Tidak Seperti Jaman Redmi 3 Sebelumnya Memang Tidak Terlihat Banyak Sering Muncul Iklan Dan Sebagainya Tapi Tetap Saja Karena Apa Ya Karena Basic Itu Bukan Official Bukan Si Induk Bukan Rumah Software Sebenarnya Dari Mesinnya Tetap Saja Tidak Optimal Tidak Bisa Menjudge Misalkan Ini Xiaomi Redmi 3 3 Rom Abal Abal Ini Xiaomi Redmi 4 Redmi Note 4 Redmi 5 Rom Abal Abal Pasti Satu Tahun Berapa Bulan Pasti Ada Yang Rusak Kami Tidak Bisa Menjadi Seperti Itu Karena Memang Kasus Seperti Ini Random Mungkin Dari 1 Sampai 10 HP Yang Datang Ke Kami Dengan Rom Abal Abal Itu 1 10 Itu Rusak Gara Kelamaan Di Rom Abal Memang Random Jika Kalian Ada Yang Pertanya Gitu Kenapa Ada Di Comment Sebelum Reg 15 Ada Yang Berkomentar Saya Tahun Atau Misalkan Ada Pelanggan Yang Datang Ke Fix Me Juga Sudah Berapa Kali Sudah Berapa Tahun Tapi Sering Panas Dan Tidak Optimal Seperti Itu Kenapa Tidak Rusak Seperti Yang Saya Bilang Sebelum Itu Namanya Software Tidak Penuh Dengan Tidak Kepastian Jika Kalian Mungkin Mencoba Membaca Atau Misalkan Mencoba Untuk Mengwatak Nanti HP Kalian Di luar Xiaomi Mau Xiaomi Atau Smart Fren Atau Apapun Misalkan Kalian Ketiknya Dan Lalu Kalian Membaca Atau Mendownload Di Suatu Forum Ingin Otak Atik Tahap A B C Langsung F A Z Kalian Mengikuti Lahan Lahan Padahal Teman Teman Yang Mengikuti Baca Di Forum Itu Sukses Dan Si Orang Yang Membuat Si Tahap Itu Sukses Tapi Kalian Malah Gagal Padahal Kalian Pernah Mencoba Sebelumnya Di HP Yang Sama Itu Berhasil Seperti Itu Karena Terkadang Ada Apa ya Aspek Lain Yang Memungkinkan Si Software Gagal Dan Berhasil Memang Random Aspek Lainnya Itu Memang Aspek Dari Si Distributor Jadi Namanya Juga Apa ya Namanya Juga HP Resributor Jadi HP Black Market Tidak Jelas QC Bagaimana Inilah Kenapa Alasannya HP Garansi Resmi Dan HP Tidak Xiaomi Saja Harus Ada TKDN Jadi Indonesia Juga Jangan Menyingir TKDN TKDN Jelek Dan Ribet Sebagainya Jadi Ada Efek Bagusnya Kenapa Harus Ada TKDN Jadi Di Indonesia Ada QC Supaya Dicek Dicek Dibuat Di Indonesia Lebih bagus Yang dibuat Di Indonesia Misalkan HP Xiaomi Atau HP Asus Dan Ada TKDN Berapa persennya Jadi Walaupun Misalkan Spare partnya Dikirim Dari Negara asal Atau Misalkan Spare partnya Dibikin Dari Negara kita Langsung Jadi QC Juga Bagus Jadi Mereka Juga Mengontrol Apakah Barangnya Tersebut Siap Untuk Dikirim Berbeda Dengan Garasi Distributor HP Sudah Jadi Di Cina Sudah Dipuat Di Cina Sudah Dipasang Rom Resmi Chinese Red Mi 5 Mi 5 Mi 6 Dan sebagainya Pas Dibustributor Ternyata Software Di HP Dibongkar Diubah Si software Di otak Atik Entah Dibongkarnya Bagaimana Tidak Tau Misalkan Discobe Bagaimana Lalu Dibongkar Atik Di Instalkan Aplikasi Aplikasi Yang tidak Diinginkan Di Instalkan Software Yang bukan Mirik Xiaomi Kenapa Ada Aspek Lain Yang Bisa Mengakibatkan Si Apa Itu Rusak Menurut Saya Redmi 4 Ke Atas Walaupun Misalkan Rom Distributor Misalkan Dipakainya 5 Bulan Dibandingkan Redmi 3 Yang Dulu Dipakai 5 Bulan Itu Tidak Akan Separah Redmi 3 Yang dipakainya 5 bulan Tapi Rumah Balabal Soalnya Di samping Si Di samping Si iklan Atau Program Yang tidak Terlalu Banyak Dibandingkan Yang Dulu Juga Memang Hardware Sudah Lebih Bagus Kualitas Sudah Lebih Bagus Tapi Tetap Saja Tidak Bisa Dibilang Aman Karena Ada Kasus Yang Kami Masih Ada Iklan Si Dami 4 Si Dami 4 Itu Dan Datang Kami Dami 5 Itu Nge-lag Masih Ada Makanya Itulah Kenapa Kami Bilang Di video Redmi 5 Plus Review Itu Dan Sekarang Dia bilang Bahwa Si Rumah Abal Itu Tidak Bagus Misalkan Juker Saya Sudah Rumah Abal Aja Saya Sudah Rumah Gini Aja Yang Penting Maman Yang Mesti Pakai Terserah Saya Hanya Menyampaikan Pengalaman Saya Selama 4 Tahun Lebih Apa Melihani Pelanggan Banyak Pelanggan Kami Ke Xiaomi Itu Seperti Apa Jadi Bukan Kami Tidak Berdasarkan Perduga Atau Misalkan Memakai Xiaomi Sebentar Langsung Jual Tidak Seperti Itu Begitu Saja Obrolan Kali Ini Like Saja Jika Kalian Suka Dan Dislike Saja Jika Kalian Tidak Suka Dan Mungkin Jika Kalian Ada Yang Lebih Mengerti Daripada Saya Atau Lebih Mengerti Daripada Kami Kalian Bisa Komen Di Bawah Jadi Bisa Berbagi Tidak Usah Saling Menjatuhkan Toy Dan Sebagaimana Jadi Mudah Akan Bermusyawarah Atau Santai Saja Berbagi Kenapa Mungkin Pasti Kalian Lebih Paham Daripada Kami Daripada Saya Masalah Teknisan Atau Misalkan Tek-tek Bengek Kenapa Masalah Xiaomi Jadi Jangan Lupa Subscribe Juga Jangan Malu-malu Jika Ada Yang Minta Tanyakan Saya Fadil Bye